Ilya Topuria El Matador benar-benar sebagai juara yang tak terbantahkan. Namun tidak berapa lama setelah penobatannya sebagai kepala gerbong divisi kelas bulu, seorang petarung di kelasnya yang juga belum pernah dikalahkan siapapun datang menantangnya. Satu hal yang sedikit mengecewakan di mana akhirnya Topuria memberikan alasan yang sedikit meragukan keberaniannya. Setelah saya masuk ke sana, perjalanan saya di UFC sangat cepat. Saya intimidasi oleh siapa. Mofsar Evlov adalah petarung yang berasal dari Rusia dengan rekor MMA-nya 18-0. Merupakan sebagai petarung yang juga belum terkalahkan memiliki dua opsi yang saling berbeda ketika menantang seseorang di pertarungan oktagon. Dengan yang pertama jika kemenangannya lebih didominasi dengan hasil penyelesaian, maka petarung lainnya juga akan berpikir dua kali untuk menerima tantangannya, seperti kasus Umar Nurmagomedov. Dan opsi yang kedua meskipun sebagai petarung yang belum terkalahkan, akan tetapi jika rekor dari semua kemenangannya itu belum menyimpulkan kepada pertarungan yang menarik, sang lawan yang ditantang juga akan berpikir dua kali untuk menerimanya. Dan pada opsi yang kedua inilah yang saat ini dialami oleh Mofsar Evlov. Datang ke UFC dengan rekor 10 kemenangan beruntun dan di antara kemenangannya ada yang dihasilkan dengan penyelesaian. Namun ketika telah menjalani delapan pertarungannya di UFC, Evlov belum satupun dari hasil kemenangannya itu dengan penyelesaian melainkan kesemuanya hanya dengan keputusan. Hingga sampai detik ini petarung Rusia itu digelar sebagai raja keputusan Dewan Juri. Di sisi lain Topuria yang baru saja membantai Alexander Volkanovski dengan kemenangan KO di ronde kedua, hingga juga menambah catatan rekor tak terkalahkannya 15-0 dan mengklaim sebagai juara divisi kelas bulu, menerima panggilan dari beberapa pesaing lainnya untuk berbagi keterampilan di dalam oktagon. Dan meskipun sang juara baru tersebut telah mengarahkan targetnya untuk melawan McGregor, akan tetapi satu pesaing di divisinya peringkat kelima Mofsar Evlov datang turut memanggil sang juara untuk meyakinkan bahwa dia akan mengambil sabuk tersebut dari pinggangnya. Pesan dari tantangannya ini disampaikan Evlov melalui akun media sosialnya dengan menyebutkan, Aku ucapkan selamat kepada juara baru, aku datang untukmu dan akan mengambil sabuk tersebut, tulisnya di akun MediaX-nya. Dari tantangan ini sang juara itu pun sebenarnya tidak menolak secara sepihak. Akan tetapi Topuria masih belum terkesan dari apa yang selama ini telah diraih oleh Evlov meskipun dari delapan pertarungannya di UFC dan kesemuanya itu mampu dimenangkannya. Reaksinya ini disampaikan Topuria di depan para awak media dalam acara konferensi pers dengan mengatakan, Mofsar adalah pertarungan yang bagus bagiku, aku jujur ingin melawannya. Namun meskipun dia memiliki delapan kemenangan pertarungan di UFC, akan tetapi kesemuanya itu dengan keputusan dan tidak satupun dengan kuncian, tidak ada KO. Aku pikir dia perlu menghabisi seseorang lagi di dalam kandang. Mungkin promosi bisa menemukan lawannya yang berasal dari kota asalnya atau semacamnya dan menghabisinya. Karena tampaknya saat ini dia hanya perlu menghabisi siapapun itu, jadi cuma itu yang perlu dilakukannya sekarang, kata Topuria menjelaskan dari alasannya tentang penolakannya menerima tantangan dari Evlov. Dari alasan yang telah dirincikan Topuria ini sama sekali tidak ada niat mengabaikan seruan tersebut. Karena bisa dimaklumi dari delapan kemenangan rekor Evlov masih hanya sebatas penilaian dari dewan juri. Meski demikian bukan tidak menutup kemungkinan jika dari pernyataan Topuria tersebut ada sisi yang tidak baiknya. Yang namanya kemenangan di dalam oktagon tidak harus ditentukan dengan penyelesaian. Meskipun masih hanya mampu meraih kemenangan melalui keputusan, itu bisa saja mengartikan Evlov mampu mendominasi jalannya pertarungan. Hanya saja dari delapan pertarungan Evlov ini jelas dengan tampilan yang kurang mengesankan. Baik itu penggemar maupun promosi sendiri kelihatannya akan sependapat dengan klaim ini. Namun ada satu kata kunci yang bagus bagi Topuria untuk menghilangkan rasa keraguan dari sebagian penggemar dari penolakannya ini. Sebaiknya juara baru di kelas bulu itu bisa lebih cerdas lagi mengatakan, jika itu nanti akan diserahkannya kepada pihak promosi untuk mengatur calon lawan yang berikutnya. Meskipun dalam tanda kutip Topuria benar-benar belum menginginkan pertarungannya dengan mofsar Evlov.